Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 kuliner dan seterusnya harus bangga dengan karena banyak potensi baik wisata, kuliner, UMKM dan seterusnya insya Allah mudah-mudahan Cisayong nanjung puncak nilangkala kabupaten tentasi pengharian termasuk satu abad Cisayong nah itu kita ada mungkin dari tanggal 12 sampai 17 tanggal 12 kita ada jalan santai tanggal 13 kita ada ada Mobile Legends ada Festival Band tanggal 14 kita ada permainan anak-anak ada Alim Pahido ada Festival Beberdian dan juga ada Budayuan Budi Dalton nah itu bakal hadir di tanggal 14 untuk tanggal 15 kita ada LPTQ Tangbik Akbar termasuk Cisayong Bersalawat itu ada Dai Hayori yang datang untuk tanggal 15 tanggal 16 itu kita ada Wayang Golek Dadan, Sundandar, Sundariya itu kita pool satu harian Budayawan untuk puncaknya itu tanggal 17 malam 18 itu ada Duh Sumbang Duh Sumbang akan hadir di Cisayong makanya hadir ini program nasional yang peningkatan ekonomi nasional kita dalam mereka pemulihan ekonomi nasional termasuk ketahanan pangan kita di sini juga ada gitu produk-produk tahanan pangan gitu kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu gimana Pak? ini kan puncaknya milangkala di Kabupaten Tasik di sini termasuk kita ini satu abad Cisayong makanya itu Cisayong itu satu abad ini puncaknya gitu kalau hari-hari biasa tahun kebelakang paling kita pawai-pawai biasa di hari Agustus kalau ini spesial buat warga semua lah gitu kita mungkin kedepannya mungkin akan lebih tapi kita juga koordinasi dengan semua yang ada di Tasik Malaya gimana caranya buat menghibur masyarakat sangat luar biasa animo masyarakat sangat luar biasa ini adalah ruang ikhtiar ruang ikhtiar semua pihak pemerintah desa pemerintah kesamatan dan pemerintah kebupaten dimana semua elemen masyarakat terlibat dan langsung memberi support yang sangat luar biasa ketika milah Desa Cisayong kemudian rangkaiannya juga puncaknya milangkala kebupaten Desa Malaya Desa Cisayong mudah-mudahan pemerintah memberi support yang sangat luar biasa karena kegiatan ini adalah sebuah ruang yang sangat berdampak kepada efek-efek kegiatan UMKM kegiatan ekonomi dan sangat luar biasa terutama ruang kebahagiaan bagi masyarakat khususnya Desa Cisayong pencapanan Desa Cisayong kegiatan Sasikmalaya produk-produk lokal kemudian Sisayong juga punya wisata olahraga yang kebetulan ada lapang Sasikmalaya ini sangat luar biasa memberi dukungan dan terutama ke depan insya Allah kami masih punya potensi untuk dikembangkan di sebelah kanan saya di sebelah kegiatan ini mungkin ada tribun sebagai penunjang kegiatan seperti ini sebenarnya dengan acara ini ini adalah hari jadi kecamatan Cisayong atau Cisayong yang satu abad memang ini sudah menjadi perancanaan dan memang penggagasnya dari Desa Cisayong tentunya ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Cisayong semuanya sehingga Alhamdulillah kami dari para kepala desa si kecamatan Cisayong sangat support untuk terlaksananya Hagebia Merah Putih kecamatan Cisayong atau dengan ulang tahun Cisayong yang ke satu abadnya mudah-mudahan dengan acara ini persatuan dan kesatuan khususnya bahunya membawa masyarakat kecamatan Cisayong dalam pembangunan secara fisik dan pembangunan secara mental secara dapat terwujud sehingga Cisayong menjadi nanjung dan kuat ini kenapa bisa terpilih Cisayong para kecamatan-kecamatan yang lainnya juga berpotensi kenapa kita dipilih Cisayong dan inilah salah satu kelebihan dan keunggulan para kepala desa yang luar biasa di kecamatan Cisayong sehingga kepala desa Cisayong dan juga para kepala desa Cisayong terus mengagenakan optimal agenda ini sehingga Pak Bupati sendiri sangat tertarik dan melirik sehingga support bagi kecamatan Cisayong ini adalah langkah awal untuk kita berkolaborasi bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi hajat dan cita-cita kecamatan Cisayong yaitu kecamatan Cisayong Nanjung yang mana terwujudnya kecamatan yang memang ada keberkahan kemajuan dalam sektor pembangunan dan juga sektor dalam pemberdayaan masyarakatnya tidak ada unsur manipulasi ini asli itu sudah itu sudah merupakan Riki Anda nomornya nomor pertama silahkan penol satu buah gulkas nah tinggal satu lagi ya hadiah utamanya sekarang oleh Pak Bupati desa Cisayong tinggalin kubu Pak Bupati di kocok-kocok motor, listrik baru stress banget baik pikirannya baik tenaganya semoga-moga warga masyarakat Cisayong khususnya warga kecamatan Cisayong selalu Nanjung sukses desa Cisayong ngapir 8 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 4 5 5 6 6 6 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 10